Pada kesempatan hari ini saya akan menjelaskan tentang salah satu fitur VVN yang ada di Mikrotik yaitu SSTP di mana nantinya kita akan memanfaatkannya sebagai keamanan dalam berkomunikasi melalui VVN. Sebelumnya perkenalkan nama saya Haris Hardianja, saya seorang mahasiswa dari Universitas Bina Insani di Kota Bekasi. Selain berkuliah, Alhamdulillah saya bekerja juga sebagai network engineer di kampus juga, tapi kampusnya beda. Jadi kuliahnya di kampus, kerjanya di kampus. Di daerah Cibitung, di Politeknik, Keloposawit, Citrawidya Edukasi. Kurang lebih sudah 2 tahun jadi network engineer di sana. Ya ini tempat kerja saya, jadi memang kampus yang ada di sini benar-benar fokus ke Keloposawit ya meskipun ada jurusan teknologinya, dia tetap fokus ke Keloposawit. Walaupun kami fokus terhadap Keloposawit, kami sering mengadakan training-training, networking. Semenjak saya masuk ke bergabung bersama kampus ini, jadi narasumbernya waktu pertama yang di-hatses ini tahun 2017, ini 2018, ini 2019. narasumbernya ada dari beberapa trainer, teman saya sendiri. Jadi nggak cuma belajar mikrotik, mungkin kita belajar kayak sesatmen gitu juga. Dan kita juga di Politeknik ini sedang proses pembuka diploma 4 teknik informatika. Langsung masuk ke materi aja. Jadi apa sih itu man in the middle tech? Jadi man in the middle tech ini adalah sebuah serangan, di mana si posisi attacker dan si penyerang ini berada di antara si klien atau server. Jadi dia seakan-akan masuk ke dalam jaringan tersebut, ke dalam komunikasi tersebut, untuk melihat data, bahkan bisa meng-headit data yang dikirimkan oleh server ke tujuan kliennya. Man in the middle tech ini biasanya terjadi karena kelalaian dalam proses terus autentikasi pengguna. Jadi biasanya kalau misalnya yang sering terjadi itu kayak autentikasinya lemah gitu di username atau passwordnya. Biasanya apa sih yang diserang? Nah yang diserang itu kalau dalam jaringan lokalnya biasanya ARP-nya. Jadi si attacker ini melakukan scan dengan biasanya sih pakai paketnya itu white check, mengirimkan pesan ARP palsu kepada klien, penyerang akan mengambil frame data, lalu memodifikasinya dan mengirimkan ke user atau biasanya yang kita tahu ARP is moving. Jadi seakan-akan si attacker ini atau penyerang ini berada dalam jaringan yang sama gitu, komunikasi yang sama. Nah solusinya apa? Nah disini saya akan memanfaatkan salah satu VPN SSTP. Jadi SSTP itu singkatan dari Secure Socket Tunneling Protocol. SSTP ini berada di port 443 TCP. Jadi memang hampir sama dengan HTTPS ya. Cara kerjanya pun hampir sama. Nah disini perbedaannya di SSTP dia itu menggunakan SSL Certificate. Dimana si server ini bisa memverifikasi apakah Certificate yang ada di klien ini aman atau tidak. Kalau misalnya Certificate aman dan sesuai, koneksi akan dilanjutkan. Jika misalnya tidak, koneksi akan di-tagdown atau diputus. Ini juga memungkinkan server untuk memeriksa apakah koneksi aman atau tidak. Nah disini di SSTP ini menggunakan TLS Channel ya. Mungkin beberapa orang menganggap TLS sama SSL beda gitu. Cuma karena pengembangan-pengembangan sekarang mungkin ada yang bilang TLS saja, SSL yang dipakai. Tapi disini saya menyebutnya gabungan TLS dan SSL. Protokol SSL atau SSL TLC ini menggunakan kriptografi public K dan Certificate public K yang digunakan untuk memastikan identitas dari pihak yang dimaksud. Jadi nanti ada proses verifikasi Certificate yang ada di server maupun di klien. Nah disini tujuan dasar TLS dan SSL. Pertama ada proses yang namanya enkripsi. Enkripsi itu proses dimana ketika paket data yang mau dikirim itu diamankan dahulu berdasarkan algoritma kriptografinya. Supaya paket tersebut tidak dapat dilihat atau diedit oleh pihak-pihak yang tidak berkepentingan. Lalu ada proses yang namanya autentikasi. Autentikasi disini memastikan apakah user ini berhak atau tidak untuk melakukan komunikasi VPN dengan server. Terus ada proses yang namanya integritas. Nah integritas disini menjaga konsistensi atau kerahasiaan sebuah data tersebut. Supaya data tersebut memang benar-benar aman dari pihak-pihak yang seharusnya tidak ada pada selama berkomunikasi. Lalu disini ada proses kriptografi security. Nah kriptografi security ini akan merubah teks asli atau biasa kita sebut plain teks menjadi teks acak yaitu biasanya kita nyebutnya cheaper teks. Nah disini ssdp kalau nanti ada pilihan disini tls versionnya kita bisa pilih any dan satu lagi only 1.2. Jadi kan tls itu ada sebenarnya ada 3 versi 1.0, 1.1, 1.2, 1 lagi, 1.3 cuman di mikrotik ini baru sampai 1.2. Bedanya kalau misalnya memilihnya any di antara itu 1.0, 1.1 sama 1.2 gitu. Tapi kalau misalnya kita makanya 1.2 ya kita dipaksa hanya untuk perjalanan di tls channel 1.2. Nah langkahnya disini langkah dasar tlsnya ada negosiasi, terus ada simetrik dan asimetrik kriptografi, dan public key, inscription based key, dan certificate website authentication. RouterOS mengimport certificate dan mengaktifkan opsi verifikasi server certificate dalam skenario ini serangan main in the middle attack tidak dimungkinkan. Jadi di pihak, ini pihak ssdp servernya dan pihak ssdp clientnya itu melakukan verifikasi ya. Yang dari ssdp verifikasi client, yang dari ssdp client melakukan verifikasi server certificate. Jadi dua-duanya memang harus memasukkan certificate. Untuk lebih keamanan tingkat lanjutnya. Certificate di server dan di klien, terus opsi verifikasi diaktifkan di server dan klien. Itu yang tadi. Ini untuk mencegah si attacker ini kan tidak punya certificate yang biasanya dibuat oleh si server ini. Ini tidak hanya dilakukan dengan username dan password, tetapi pada klien server juga diontetrikasi menggunakan certificate server. Kan biasanya kalau VPN itu kan pakai secret ya, yaitu username dan password. Di sini kita menambahkan proses opsi verifikasi nya yaitu dengan certificate. Jadi yang tadinya si attacker nya bisa mengakses tidak ada certificate, ketika ada certificate ini jadi si attacker nya tidak bisa mengakses. Karena butuh certificate yang dibuat oleh si klien, eh yang server maksudnya. Kenapa sih ssdp? Jadi kalau VPN itu biasanya di pilih berdasarkan kebutuhan kita sebagai admin jaringan. Di sini bisa dilihat tablenya, dari sini ssdp, dari segi enkripsi kepanjangan datanya itu 256 bit, sama dengan L2TP dan OpenVVN. Yang sebelah sini OpenVVN, yang di sini OpenVVN, yang di sini ssdp. Terus juga dari security nya hampir sama dengan L2TP dan OpenVVN, kecepatan nya juga sama, dan very stable nya juga sama. Terus kesimpulannya dari sini, ssdp bisa kita gunakan sebagai alternatif dari PPTP dan L2TP. Jadi kalau misalnya kita pengen yang VPN yang simple tapi punya secure yang tinggi, kita bisa langsung pakai ssdp. Kenapa sih pakainya ssdp? Kenapa nggak pakai yang IP security? Kan IPsec ini bisa juga ya untuk sebagai VPN, kalau bisa digabungkan dengan L2TP, bisa juga tunggal gitu dengan IP security sendiri. Nah pertama di sini, TLS itu menjaga konteks antara pengirim dan penerima dan pembaruan yang menyatakan seperti nomor urut. Jadi kan kalau ssdp itu adanya di port TCP, sedangkan kalau IPsec ini ada di port UDP, dimana yang kita tahu itu TCP ini memastikan adanya proses handshake kan, sedangkan UDP nggak. Jadi salah satu kelemahan dari IP security seperti itu. Nah dengan IPsec semua itu perlu dibuat explicit, explicit itu artinya dia nggak mau ribet gitu langsung aja, dapat kirim, dapat kirim. Sedangkan kalau di TLS ini, SSL VPNnya, dia harus dipastikan paket itu sampai. Terus nah di SSL VPN ini, bekerja di web browser, jadi kecepatannya juga bisa lebih cepat daripada IPsecurety, karena kan dia berada di protokol TCP 43 HTTPS. Terus juga ssdp, support mobile connection, dimana ini penting banget untuk kita sebagai admin jaringan, kalau misalnya kayak lagi keluar kota kayak gini, ada apa-apa di kantor, kita hanya connect VPN gitu, pakai laptop bisa. Kan kalau misalnya IPsecurety nggak bisa, nggak bisa nggak support mobile connection. Terus, terus juga kalau misalnya networknya kita sebagai admin, kalau disuruh milih yang simple, aman juga support dengan klien, ya kita bisa memilih SSL VPN daripada IPsecurety. Nah disini kita akan sedikit lebih membahas tentang HTTP TLS 1.2-nya, jadi ada 1.2, 1.1, 1.0. Nah yang SSL 3.0 ini sudah nggak dibakai. Publiki disertifikasi oleh sertifikat dengan kepercayaan dari klien. Nah ini proses handshake dari SSL atau TLS. Jadi pertama, si klien ini menyapa si server untuk menanyakan informasi keamanan apa aja dan apakah sertifikatnya sesuai dengan si klien. Terus di kedua, server juga menyapa klien, memberikan informasi sesuai klien tadi minta, informasinya berupa keamanannya apa dan sertifikatnya apa. Di ketiga, verifikasi server, sertifikat, tadi di dua itu si server ngirim sertifikatnya lalu dicek sama si klien apakah cocok atau nggak. Terus nomor 4, ketika udah semua di pihak klien akan ngirim ke key secret kuncinya untuk disamakan lagi oleh si SSL servernya. Terus juga di proses nomor 5, selain mengirim secretnya, dia mengirim sertifikatnya yang tadi sesuai atau tidak. Lalu di proses nomor 6, dicek lagi sama server jika sudah sesuai semua, lalu koneksi akan dilanjutkan. Terus di proses nomor 9, ini mereka sudah saling bisa berkomunikasi dengan kunci sertifikat dan kunci dan sertifikat tersebut. Nah disini juga di TLS SSL ini menggunakan asimetris. Jadi asimetris ini, SSTP menggunakan 2048 bit encryption dan altergensi sertifikat. bedanya apa kalau misalnya di asimetrik ini, dia itu mempunyai dua kunci, ada kunci public dan kunci private-nya. Jadi yang nanti akan disebar itu kunci public-nya. Kunci public-nya, kunci public-nya itu untuk meng-encrypsi dan di-deskrypsi oleh si kunci private-nya. Jadi nanti sebelum data dikirim, datanya itu akan diacak dulu, jadi cheaper text, lalu setelah datanya diacak, di-deskrypsi lagi oleh si kunci yang private-nya diterjemahkan dari yang data acak menjadi data plain text atau data text normalnya. Nah kalau simetrik ini hanya mempunyai satu kunci. Jadi dia cuma mempunyai satu kunci untuk melakukan enkrypsi dan melakukan deskrypsi. Itu salah satu kelemahan dari di simetrik ini. Nah disini bagaimana SSL TLS ini bekerja dengan asimetris dan simetris. Serpon mengirim salinan kunci public asimetris-nya, browser membuat kunci SST simetris dan meng-encrypsi dengan kunci public asimetris, kemudian mengirimkannya ke server. Jadi kan tadi kan banyak kekurangannya nih. Di asimetrik itu kekurangannya walaupun dia punya dua kunci, tapi prosesnya sedikit lambat. Karena kan prinsipnya semakin data itu transkrypsi, semakin prosesnya lambat. Sedangkan kalau simetris ini mempunyai lebih cepat daripada simetris. Karena si simetris ini cuma punya proses enkrypsi satu kali. Jadi nanti untuk proses peng-encrypsiannya itu menggunakan asimetris, dan untuk proses kecepatannya itu nanti menggunakan simetris. Jadi saling melengkapi di antara asimetris dan simetris tersebut. Nah ini kalau di SSTP ini ada dua ya, topologinya ada set-to-set dan mobile connection. Sedangkan kalau tadi IP security itu cuma bisa di set-to-set, nggak bisa mobile connection. Bisa, tapi harus dikombinasikan dengan L2TP. Nah disini saya akan mencobanya untuk di SSTP-nya kliennya Linux. Nah pertama kita akan membuat tiga sertifikat, template-nya terus untuk server sama untuk klien. Disini nanti bisa kita buat di MikrotikOS kita sendiri, dan juga sebenarnya bisa dibuat di Linux ya. Nanti tutorialnya banyak di Google. Kurang jelas ya. Jadi seperti ini, nanti common namenya itu masukin aja, bebas namanya. Cuma nanti yang di subject namenya itu masukin IP-nya aja, IP public-nya. di menu key usage-nya kita pilih TLS client dan TLS server. Lakukan settingan yang sama, sama persis. Tadi asalnya contohnya itu untuk template-nya. Jadi nanti kalau misalnya kita mau settingnya di server, dan untuk klien itu settingannya sama semua. Yang membedakan hanya common name, dan namenya saja. Nah setelah kita bikin sertifikatnya, kita tandatangani dulu sertifikatnya. Cuma disini ada kurang jelas, mohon maaf. Hanya bisa melakukan tandatangannya di CLI ya. Kalau di, apa namanya, di Winbox belum bisa. Jadi kita menggunakannya disini pakai CLI. Nah setelah kita udah bikin, jangan lupa kita export untuk nanti sertifikatnya ini untuk si klien. Jadi bisa dua nih, sertifikatnya ini nanti bisa diimport untuk si, kalau misalnya kita menggunakan set-to-set untuk, apa, mikrotik, yang kliennya bisa juga menggunakan untuk mobile connection atau laptopnya. Jadi kita bisa masukin di laptop, sama di routernya. aktifkan SSTV server dan buat secret untuk access login client. Nah disini, saya bikin secretnya, name dan passwordnya, local address dan remote, di SSTV servernya, saya aktifkan, saya milih TLS versinya itu 1.2 only, terus juga misalnya di sertifikat, saya masukkan sertifikat yang sudah saya buat tadi. Sekarang kita aktifkan VPN connectionnya, ini kalau di Linux saya menggunakan Linux Mint. Jadi kalau di Linux itu memang, yang hanya sudah terinstall kan, maksudnya PPTP ya, SSTV itu harus diinstall sendiri. Ribetnya sih di situ saja kekurangannya. Jadi kalau misalnya kita menggunakan SSTV di Linux, kita harus install sendiri manual di Linux kita. Nah disini saya sudah menginstallnya, caranya gampang, banyak di Youtube. Setelah itu kita masuk ke VPN connection. Nah kalau misalnya sudah connect, nanti kalian coba ping, disini saya dapat IPnya 192.168.43, saya nge-ping ke IP publik tempat kerja saya, sekian-sekian-sekian, lalu bisa, lalu saya coba ping ke IP lokal yang ada di router tempat saya. Seharusnya disini ada ya, saya lupa masukin. Jadi ada nanti proses sebelum, disini ada proses masukin username dan password gitu kan, kalau di Linux, di VPN, nah itu ada menu CA-nya bisa dimasukin di situ sertifikatnya. Kalau misalnya sudah terhubung bisa di cek disini, cek apakah user sudah terhubung pada server di active connection, disini encodingnya AS, terus jika user terhubung pada server, maka di menu interface akan muncul, dan lalu di menu IP address-nya akan dapat IP otomatis yang tadi sudah kita bikin di SCTV, di secret. Nah, kalau sudah terhubung dengan VPN-nya, disini saya coba masuk ke web server yang saya punya, dengan IP lokal, 192.18.0.5. Jadi perbedaannya kalau misalnya kita mobile connection, nggak perlu melakukan routing untuk masuk ke IP lokalnya. Tapi kalau misalnya site-to-site, itu harus ada proses routing-nya. Perbedanya itu aja. Nah, ini untuk contoh dari site-to-site-nya. Site-to-site-nya disini, DR juga itu keterangannya, SSTP server bonding ya kalau nggak salah itu. Nggak jelas. Nah, disini kalau misalnya tadi jeli, encoding yang di mobile connection itu kan AIS ya. Sedangkan disini encodingnya, kalau dilihat disini, ini RC4 tulisannya. Nggak jelas ya? Jadi ada, nanti encodingnya itu ada dua keterangan, ada AIS sama RC4. Bedanya apa? Kalau misalnya, di sebelumnya ini, kita akan force AIS yang ada disini, nanti encodingnya jadi AIS. Kalau misalnya kita nggak checklist for AIS-nya ini, encodingnya menjadi RC4. Jadi walaupun kita masukin sertifikat, tetap encodingnya RC4. Bedanya apa? RC4 ini, udah lama ya, bahasanya udah lawas, lebih simple, jadi keamanannya kurang, tapi prosesnya lebih cepat. Sedangkan AIS ini kompleks ya, ada keterangannya, lebih kompleks dari si RC4, karena pembaruannya. Jadi, keamanannya lebih tinggi, mungkin prosesnya yang lebih sedikit. ini juga contoh, maaf Pak, nggak jelas ternyata ya, di tampilan sini ya. nah ini juga saya scan dengan WhatsApp, mungkin kalau di YouTube, lihatin kan ya, mudah-mudahan aja. Di sini ada keterangannya, saya menggunakan TLS 1.2 di sini ya, dan berada di protokol TCP. Di sebelah sini ya, seharusnya kelihatan ada SSTP clientnya, karena saya nyekannya dari sisi clientnya. jadi sudah benar-benar kita hanya berada di TLS 1.2. Mungkin kalau misalnya kita, tadi prosesnya di ini, nggak dipaksa untuk TLS 2, itu TLSnya bisa 1.1 atau 1.0. Jadi kesimpulannya, SSL dan IPsec ini, keduanya memiliki, silsilah keamanan yang kuat, dengan kecepatan drop put, keamanan dan kemudahan pengguna yang sebanding untuk sebagian besar pelanggan layanan VVN komersil. Jadi kembali lagi ke sebelumnya, VVN itu digunakan, dipilih, dipakai, sesuai dengan kebutuhan kita sehari-hari sebagai admin jaringannya. SSTP biasanya menjadi alternatif yang mudah diimplementasikan untuk mencegah main in the middle tech, karena tadi sebelumnya kita ada proses verifikasi sertifikatnya dari pihak klien dan dari pihak server. Terus jadi, keduanya memiliki pro dan kontra, kita nggak bisa langsung ngebanding-bandingin aja. Jadi, ngebanding-bandingin di sini itu untuk berdasarkan kebutuhan kita gitu, ngebanding-bandinginnya. Bukan ngebanding-bandingin ini lebih aman atau gimana. sehingga tidak boleh dilihat sebagai lebih baik atau lebih buruk. Tetapi lebih seperti alat yang digunakan untuk menyelesaikan pekerjaan kita sebagai admin jaringan. Ini referensi yang saya cari di internet untuk buat presentasi ini. Apa di sini ada pertanyaan? Ada? Iya, boleh. Ada yang nanya? Baik, saya mau nanya. Ketika saya menggunakan SSDP, itu pingnya itu malah naik dari sebelumnya saya menggunakan PPTP. Itu SSDP memang seperti itu karena proses deskripsi sama deskripsinya atau bagaimana ada cara untuk mengecilkan pingnya itu ya? Terima kasih. Itu dari satu-satu mobil connection? Dari router ke router sih. Dari router ke router? Iya. Itu maksudnya jaraknya? Kira-kira apa? Antar pulau. Oh, antar pulau. Jadi, dari kalau misalnya tadi kita menggunakan 4S ya. Masih kalau misalnya checklist 4S, memang pingnya sedikit tinggi gitu. Karena di sini saya cuma nyobainya itu dari Cibitung ke Cikarang kalau nggak salah itu. Karena kan masih dekat ya. Pingnya masih stabil. Ya, solusinya sih mungkin emasnya di AIS-nya itu nggak usah di checklist dulu dibandingkan dulu. Apakah pingnya, loot pingnya beda? Kalau misalnya masih sama, mungkin bisa di cek terlebih dahulu itunya. Trotputnya, apakah mungkin di sisi klien dan servernya itu koneksinya aman atau tidak. Selama ini sih saya menggunakan dari Cibitung-Cikarang dan dari Cibitung ke daerah sekitar Tasik Malaya kayak gitu pingnya masih aman nggak terlalu tinggi. Cukup jelas? Ya, cukup jelas. Terima kasih, Mas. Ada lagi yang mau tanya? Nggak ada ya namanya. Oke, terima kasih kepada tim Mikrotik atas kesempatannya. Ini kontak jika mau nanya-nanya lebih dalam karena mohon maaf sebelumnya ternyata gambar saya tidak kelihatan jelas di sini. Jadi, terima kasih. Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Baik, terima kasih. Dan untuk peserta Mikrotik History Meeting kita akan break ya. Saat lagi kita akan break untuk makan siang dan apabila ada peserta Mikrotik History Meeting yang ingin menjalankan ibadah solat Jumat kami waktu waktunya kami persilahkan. Kita akan mulai lagi tepat pada pukul 13.15 ya. Jadi, kami harap kepada seluruh peserta Mikrotik History Meeting 2019 kami persilahkan untuk istirahat makan siang dan apabila ingin yang menjalankan ibadah solat Jumat kami persilahkan. Dan kita akan memulai lagi rangkaian acara Mikrotik History Meeting 2019 tepat pada pukul 13.15. Oke, selamat siang dan sampai jumpa. . . . . Terima kasih.